Intro Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mulai naik, Bulog Subdifra 5 Kediri menggelar operasi pasar. Sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan bawang merah dijual di bawah harga pasaran. Operasi ini akan digelar selama 2 minggu hingga memasuki bulan Ramadan. Operasi pasar yang dilakukan di pasar bandar Kota Kediri ini digelar oleh Bulog Subdifra 5 Kediri. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bawang merah dijual dengan harga di bawah pasaran. Tak heran jika masyarakat memanfaatkan operasi murah tersebut untuk berbelanja sejumlah bahan pokok. Dalam satu hari, operasi pasar ini membawa 500 kg beras, 60 liter minyak goreng, 1,5 quintal gula, dan 10 kg bawang merah. Semua komoditas yang dijual dalam operasi pasar ini memiliki selisih harga hingga 5.000 rupiah dibandingkan harga pasaran. Selain di pasar bandar, pihak Bulog juga membuka operasi pasar murah di tempat lain, yakni di pasar Pahing Kota Kediri dan Pasar Nganjuk. Operasi pasar ini digelar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang sudah mulai naik menjelang masuknya bulan Ramadan. Rencananya operasi pasar akan berlangsung selama dua minggu. Terima kasih. 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 Saprum Bulog Subdiverse Robay Selatan menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan. Operasi pasar hari pertama ini digelar di pasar Brangkal Sokomo Jokerto pada Rabu pagi. Warga yang sedang berbelanja di pasar tradisional ini pun antusias mendatangi mobil bulog yang diparkir di tengah-tengah pasar. Apalagi komoditas pangan dijual dengan harga murah. Untuk beras nampat kualitas medium dijual dengan harga Rp8.000. Sementara gula pasir dijual dengan harga Rp11.900 dan minyak goreng seharga Rp11.000. Operasi pasar yang dikemas dalam gerakan stabilisasi harga pangan ini rencananya akan digelar hingga mendekati Hari Raih Dulfitri. Agar harga komoditas pangan terutama beras dan gula tetap stabil dan terjangkau di kalangan masyarakat. Beli gula berapa bu? 10 kilo. Dibatasi apa? Ya apa? Dibatasi apa? Tidak, tidak dibatasi langsung banyak. Kalau segini masih banyak, tapi nanti kalau sudah lama gitu sudah dibatasi. Ini buat banyak mau buat apa bu? Anut, buat apa? Anut kuasa. Tujuan gerakan stabilisasi pangan adalah kita mengantisipasi yang memungkinkan nanti adanya gejolak harga pangan. Untuk sementara kami keluarkan komoditas yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, kemudian bawang merah dan telur. Untuk harga, Pak? Untuk harga beras 8 ribu. Untuk gula pasir 11 ribu. Untuk bawang merah 21 ribu. Kalau dibandingkan dengan harga pasaran, Pak? Insya Allah bersaing kita untuk harga-harga yang ada di pasar. Saat ini perumbulok sub-difurus Robaya Selatan mempunyai stok beras sebanyak 30 ribu ton, 5 ribu ton gula, serta 54 ribu liter minyak goreng yang disiapkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur. Saudara naiknya harga komoditas bawang putih di sejumlah pasar tradisional membuat blok sub-difurus 5 ke diri mendatangkan stok bawang putih hingga 1 ton. Bawang putih ini akan dijual dalam operasi pasar di bawah harga pasaran yang sudah menembus angka 50 ribu rupiah per kilogramnya. Sebanyak 1 ton bawang putih didatangkan oleh blok sub-difurus 5 ke diri. Bawang putih tersebut kini disimpan dalam gudang penyimpanan dan dikemas menjadi ukuran setengah kilogram. Rencananya, bawang putih ini dijual seharga 38 ribu rupiah per kilogram. Harga ini dibawah harga pasaran yang berkisar antara 44 ribu hingga 53 ribu rupiah. Bawang putih ini diimpor langsung dari Tiongkok. Nantinya, komoditas ini dijual dalam operasi pasar murah yang digelar oleh blok di 5 titik, antara lain di pasar bandar dan pasar paing kota kediri serta di pasar wagi nganjuk. Pihak blok sendiri akan menambah pasokan bawang putih berdasarkan permintaan masyarakat. Melalui operasi pasar ini, blok berharap masyarakat tidak panik saat harga sejumlah bahan pokok mulai naik menjelang masuknya bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan stok kebutuhan bahan masih dianggap mencukupi selama bulan Ramadan. Untuk selisih, setelah kami survei tadi di lapangan untuk harga bawang putih, ini kami penjualannya di harga 38 ribu, dan tadi kami lihat di lapangan itu harga antara 44 ribu sampai 45 ribu. Ini ada selisih yang cukup besar, kelihatannya masyarakat juga sangat mungkin angusiasi untuk membelian bawang putih ini. Selain bawang putih, operasi pasar blok menjual beberapa jenis komoditas bahan makanan seperti beras, minyak goreng, gula, dan bawang merah. Semua bahan yang ada dalam operasi pasar tersebut dijual di bawah harga pasaran. Dan saudara berikut ini akan kami hadirkan daftar harga kebutuhan pokok di pasaran untuk wilayah Kediri dan sekitarnya berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!